Halo teman-teman Kali ini kita akan belajar bersama-sama Bagaimana menggunakan photoshop untuk membuat undangan Atau membuat undangan dengan memakai photoshop Untuk kali ini khusus untuk pemula Bagi yang sudah mahir, di skip saja Yang pertama, tentu kita sudah install photoshop Selanjutnya, kita buka photoshop Terus selanjutnya, kita tentukan ukuran Kira-kira berapa yang diinginkan teman-teman Nah, untuk kali ini Saya akan membuat ukuran 19 x 24 Nah, kita buat dulu lembaran kerjanya Kita klik file New Nah, untuk bagian ini Kita ganti ke cm ya Biar lebih mudah Nah, ini dibuat 19 Nah, serah teman-teman lah Mau ukuran berapa Terus Untuk height-nya juga Nah, kita ubah ukurannya Terus jangan lupa untuk background-nya Warna putih ya Biar netral Lalu kita klik create Nah Pastikan juga Untuk Roll-nya sudah aktif ya Kalau belum, kita aktifkan di Windows Di view ya Kita klik Rolls yang ini Terus langkah berikutnya Kita ambil garis tengah dengan menarik Garis dari rolls Nah, disini Lalu disini Nah Sekarang lembaran kerja kita sudah siap Selanjutnya Kita masukkan Text Stack ini Apa namanya Untuk mengisi Seperti Isi-isian yang ada di undangan Seperti Hari resepsi Terus nama pengantin Tanggal akan nikah Dan lain-lain Nah Disini klik aja T yang ini Klik Lalu Klik disini Nah Selanjutnya Kita tentukan dulu Ukuran font-nya ya Untuk yang biasanya sih Saya mau pakai Fonts 12 Terus Untuk Jenis font-nya Pakai Terserah kawan-kawan lah Seneng yang mana Kita pakai Ariel ya Oke Sudah Kita zoom ya Karena akan saya Malus ngetik Saya akan memakai Dari undangan yang lama Terserah kawan-kawan 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 Terserah 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 kawan-kawan Terserah Terserah kawan-kawan Nah untuk cari ini Jangan diturut ya Teman-teman Ini adalah cara males Kalau bisa diketik aja Langsung Kalau belum ada Masternya Kebetulan saya sudah ada Undangan-undangan yang lama Jadi saya tinggal copy paste aja Tinggal mendah-medahin Karena kebetulan ukurannya berbeda berbeda kalau ukurnya sama Nah kita tinggal pakai yang lama ya tinggal ganti-ganti nama aja kebetulan kali ini ukurannya berbeda dengan yang kemarin jadi saya tinggal kopas aja nanti tinggal kita edit oke Ayo kita pas-pasin ya dulu ya hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Undangan-undangan yang ada di internet ataupun kita kan sering dapat undangan dari orang ya. Jadi bisa kita contoh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sudah terkopi semua. Tinggal kita drag ke undangan yang berlalu baru ya. Ini cara-cara orang pemalas ya. Nah, untuk langkah berikutnya. Kita ganti ya. Kita ganti sesuai pesanan orang ya. Pertama kita ganti nama calon pengantin. Nah, kebetulan ini fontnya tidak ada. Nah, nanti kita ganti kita ganti nama sang pengantin. Untuk mengganti teks untuk yang photoshop 2023 sudah ada di sini ya. Nah, tapi kalian untuk photoshop yang mudah-mudahan bisa di klik di sini. Nah, baru kita pilih. font yang kita inginkan. Tadi saya sudah install. Udah install font baru ya. Ya, untuk font-font yang bagus-bagus. Bisa download banyak di internet yang gratis. Kita pakai grid ya. Biar nggak bagus. Kita klik dulu. Kita cari yang grid. Nah, akan cantik ya terusannya ya. Selanjutnya kita ganti nama orang tua ya. Kita tukar. selamat menikmati Oke selanjutnya kita ganti yang untuk memperoleh wanitanya ganti semua selanjutnya kita ganti jenis font ya kita samakan dengan yang ini untuk cowoknya untuk memperoleh prianya tadi pakai grid ya kita klik grid oke sudah berubah untuk ukuran kita samakan 2897 yang ini 2897 sudah sama ya selanjutnya kita ganti nama orang tua dari mempelai putrinya selamat menikmati oke sudah siap tinggal kita pas pasin oke oke sudah pas di tengah ya untuk selanjutnya kita ganti untuk hari tanggal akan nikah selamat menikmati oke oke sudah siap selanjutnya kita ganti tempat akan nikah oke di kediaman mempelai wanita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati oke selanjutnya kita centang nah untuk bagian atas sudah siap ya sudah siap semua selanjutnya kita ke bagian bawah ya kita ganti untuk hari resepsinya ini kita buat yang simple simple aja biar mudah biar mudah dimengerti untuk next time kita buat yang lebih keren lagi selamat menikmati nah sudah selesai untuk jamnya terserah teman-teman lah mau dibuat mulai dari jam berapa nah selanjutnya kita buat untuk alamatnya atau tempat resepsinya di rumah atau di gedung ya yang penting alamatnya jelas biar orang tidak kesasar yang dari jauh ini cara malas ya jangan ditiru uh-uh oke sudah siap untuk selanjutnya kita edit nah untuk hiburan terserah ya mau ditulis apa tidak ya terserah teman-teman untuk selanjutnya kita ubah di bagian ini ya nah kalau yang kalau yang tidak edit kita langsung ketik disini karena kebetulan saya copy paste jadi ya tinggal edit edit aja oke 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 Terima kasih. 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 sesuai selera teman-teman motor mana mungkin di sini oke sudah tinggal kita kopas lagi Hai dengan kita tekan tombol ctrl dan C nah sudah terduplikat ya tinggal kita geser lagi kita putar lagi untuk menghiasi elemen undangan kita Hai nah kira-kira begini Hai karena gambar ini berada di atas Hai font atau teks Hai set langkah selanjutnya Ayo kita rubah ya Ayo kita rubah Hai aduh enggak ada rupanya ntar dulu Hai nanteng-nanteng Ayo kita rubah layarnya Hai layar 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 ada nih Hai film ya hai 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 Oh di sini rupanya dia tersembunyi Hai nah Hai Hai ini layar ini layar gambar Hai ya kita taruh di bawah bawah sekali atlet background asli biar enggak Hai menghalangi teks Hai uno kemudian luar Hai ayat sudah ya keras Ayo nah biar tulisannya lebih jelas kita kasih stroke ya stroke warna putih oke 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 ukuran 4 aja atau 3 lah kalau besar jelek nah jadi oh ternyata belum kita kuih gambarnya terus eh banget nih nah sudah nih biasanya salah ya nih kita setting stroke-nya ya stroke oke jangan insert ya offset oke sudah berubah nih oke jadi untuk font sudah di atas gambarnya ini juga kita bikin stroke stroke apa stroke apa yang terbahasa inggris oke 2 aja nah udah jelas ya oke nah kira-kira begini ya nanti itu salah teman-teman gimana kreasinya intinya untuk kali ini kita belajar cara memasukkan teks cara memasukkan gambar cara mengedit teks cara memilih font oke untuk kali ini saya kira cukup disini dulu ya untuk bagian luar saya akan buat di akan datang oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komennya kita jumpa lagi di bagian yang akan datang oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.